Intro Kita kembali di Good Election Quick Camp Dan udah waktunya ini loh gitu Gak, tenang, tenang, sabar, sabar Tahan, tahan, ya kan Ini kita harus bergabung dulu ke Rumah Kata Negara nih Ada Tiffany Alhamid disana Ya, Tiffany silahkan Memang belum boleh dibuka Kita temukan Proses Tadi, buka ada yang jam 11, jam 10 dan sebagainya Nah, tiga hal ini jadi catatan Penting bagi BPN sebagai Evaluasi penyelenggaraan Nah, terkait dengan Quick Count, Exit Poll Dan sebagainya atau catatan-catatan Lainnya nanti akan disampaikan Oleh Pak Sekjen Gerindra Kemudian ada Para Wakil Ketua BPN di belakang saya ini Mulai dari Bang Mujani Ada Mas Sugi, silahkan Mau mulai Ya, ini sudah jam 3 Sudah jam 3 Silahkan Baik, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat siang Salam sejahtera Bagi kita sekalian Rekan-rekan wartawan Rekan-rekan simpatisan Yang berbahagia Yang pada siang hari ini Sudah berkumpul Di tempat yang berbahagia ini Karena Aturan dari Mahkamah Dari KPU yang baru saja Kemarin disahkan oleh Mahkamah Konstitusi Yang menyatakan bahwa kita Tidak diizinkan untuk Mengeluarkan hasil Exit Poll Sampai jam 15 Tapi Berdasarkan jam yang semua Hadir disini Kira-kira ini sudah jam 15 Jadi Kita melakukan Assessment juga Sejak TPS-TPS dibuka Dan pada kesempatan ini Kami ingin menyampaikan bahwa Hasil exit poll yang Sekali lagi Tolong dicek jamnya Jangan Pasangan Prabowo Sandi Mengungguli pasangan Jokowi Maro Exit Poll ini Kita lakukan Di 5.475 TPS Di 34 provinsi Dan 492 kabupaten Kota seluruh Indonesia Pada saat Ini juga Kita sedang Melaksanakan Mencermati data-data Yang apa Yang disampaikan Dari TPS Hasil itu Cian Sampai KPU Itu semangatnya Makin bagus Memonitoring semua Artinya kita tangkap Aspek positifnya aja lah Kita Moga-moga tidak ada Klaim kemenangan Dua-duanya Seperti 2014 Moga-moga tidak begitu Oke kita pantau lagi dulu aja Bagaimana kemudian Hasil sampai dengan saat ini Kalau SMRC Ini ya Suara total yang masuk Ini sudah Oke LSC dulu ya 63,75% Suara gitu Terus kemudian Populi masih Terpantau ya Belum kita belum ada Kemudian nanti Nah kita lihat Satu persatu nih LSC 55,12% 55,12% Kemudian untuk pasangan 02-nya 44,88% Ini juga sebenarnya Angkanya tidak terlalu jauh Ternyata dengan Apa yang Iya Hasil survei Dan juga Hasil yang didapat dari SMRC juga ternyata Tidak terlalu jauh juga 55,17% Untuk Jokowi-Ma'ruf Kemudian Prabowo-Sandi 44,74% Sekarang ya Ya itu dia Angkanya masih terus bergerak ya Rahma ya Nah Pak Hamdi Kira-kira Kalau tadi 55% Itu udah kemungkinan besar Berarti udah pasti menang Gitu kan Kalau dilihat dari Angkanya sendiri Pergerakannya ini Ini Arahnya kira-kira Kemana Apa yang bisa kita baca Dari pergerakan Angka ini Pak Hamdi Ini Saya Softwarenya sekarang Saya tidak bisa masuk Ke mesinnya Tuh sewa Padahal jimatnya itu ya Pak Iya Karena kalau saya bisa Lihat ke mesin Saya bisa Agak memastikan Nanti di Kira-kira Di berapa persen Itu suara mulai stabil Iya Saya sekarang Tidak bisa lihat ini Iya Apa Sampai Dimana kita bisa putuskan lah nanti Jadi Artinya sekarang Belum bisa Belum bisa Oke Disuruh sabar dulu Secara ilmu pengetahuan Itu nanti Bersabarlah sedikit Ini secara Sientifik ya Secara ilmu pengetahuan Kita bisa tetapkan nanti Kalau misalnya Tingkat stabilitas Sebaran sampel itu Sudah mulai jenuh Silahnya Dia tidak akan Menambah lagi Berkurang lagi 1 0,01, 0,02 Itu persentasenya Itu bisa kita declare nanti Jadi Rahmat Jangan buru-buru Bilang Ini sudah menang 0,01 Belum Apalagi Kita bicara secara legal Secara konstitusi Secara legal Nanti Baru bisa diketok itu Rapat pleno KPU Tok 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 Nah itu baru Itu pun masih bisa digugat Itu lah KMK kan Betul Itu loh Kalau selisih suaranya Apa Kecil Berapa ya 2% Berapa persen gitu Bisa Jadi bisa digugat Jadi Sementara Ini kan berdasarkan Sientifik Ilmu pengetahuan Begitu Kalau di LSI Kan tadi Baruli bilang Ini udah sekitar 60% Tapi masih Masih apa ya Masih